Oke kita pindah spot dari tempat yang lebih nyaman lebih pas Oke kita jalan dulu ini kita ada di jalan Parangpusumo kita tadi dari Pantai Depok Kemudian ini sebelah kanan ini adalah bandara Adwishito tapi untuk apa ya saya kurang tahu ini Landasan pacu pesawat apa maksudnya ini ada bandara di sebelah kanan ini bukan bandara atau Landasan pacu atau saya nggak tahu semaranya bagus ya belasannya kita coba cari spot yang lain Sambil belajar mudah-mudahan nanti banyak pemancing katanya disini ada namanya gubuk Dowo tempat ngumpulnya pemancing-pemancing di kisaran pantai sini nanti kita coba gabung di gubuk Dowo itu gubuk Dowo atau Umah Dowo nanti saya mau belajar pada ahli-ahlinya pada suhu-suhu tukang pantai di seputar sini oke saya konsentrasi setir saya matikan dulu kamera saya ini rupanya yang namanya gubuk Dowo yang terkenal segitu gubuk Dowo saya akan mampir coba hahaha saya wujan salam kok gubuk ini kok oh ini ini yang terkenal gubuk Dowo Oh iya nah kita akan coba mampir makan dulu disini hahaha nah gubuk Dowo terkenal dengan Mbak Londo Mbak Londo pos mancing ah pos mancing di daerah depok depok sini hahaha dipok tepeng ini yang namanya gubuk dowo spot pancing yang bagus ada pesawat terbang bolak-balik terus ini banyak sekali kepiting kecil tuh lihat kecil yang berkeliaran ya banyak sekali sementara saya mantengnya masih belum saya masih ini target saya adalah masih bagaimana melempar pancing dengan tepat dan pas karena dari dari tadi saya lempar masih belum bagus belum jauh arahnya belum sesuai diinginkan dan kadang umpannya langsung terpental dengan sendirinya ini saya masih harus banyak belajar terkait dengan cara melempar ya ada beberapa hal yang diperhatikan pertama cara memasang umpan yang baik sehingga tidak boros yang kedua teknik lemparannya yang tepat kemudian yang ketiga beban bandol atau timbelnya yang sesuai nah ini saya kayaknya timbelnya adalah timbel yang kurang besar nomor 9 sehingga setiap waktu setiap saat kena ombak ketare ombak ke pinggir lagi ke pinggir lagi dan ke pinggir lagi ini tentu tentu membuat repot nah pemasangan umpan di ujung kail juga salah satu strategi harus pelajari kenapa ternyata salah memasang umpan boros sekali tiap lempar habis tiap lempar habis tapi bukan habis karena dimakan ikan tapi habis karena tidak kuat dalam memasang umpan tersebut nah ini juga perlu di cam kanan betul-betul kemudian kalau dilihat di arus ini ini lautnya ombaknya cukup besar nah saya masih belum pengalaman ini ya bahwa payung panasnya minta ampun ternyata dan saya tadi dari mobil ke sini nggak nggak pakai sendal wuh pasirnya ternyata panas sekali ini saya belum tahu nanti pulangnya gimana ini kalau di sini kan kasirnya udah basah diingat-ingat alas kaki harus yang yang pas ini kali salah namun ini adalah pengalaman pengalaman untuk kemudian diperbaiki di kemudian hari untuk ya bisa berhasil saya tidak punya target untuk dapat ikan yang besar yang apa seperti angan-angan kemarin kalau sekarang baru targetnya adalah bagaimana bisa melampar dengan baik bagaimana bisa apa eh memasang umpan dengan baik dan bagaimana menikmati alam yang indah bumi pertiwi ini nah ini dan di sini juga dekat bandara ya jadi ada pesawat-pesawat tapung yang selalu muncul berini dan banyak sekali kepiting ini kepitingnya ya kepitingnya lari-lari nah itu dia pitingnya banyak sekali ini apa ini ya macam-macam macam macam sampah masuk dan ternyata arahnya kalau dilihat nah sudah ke arah pinggir Oke kita perbaiki lagi saya mengevaluasi lemparan sudah semakin bagus sudah semakin terarah sudah semakin jauh meskipun jauh itu nanti akan amat sangat dipengaruh oleh beban atau bandel atau timbel yang kita pasangkan nah ini saya timbelnya masih terlalu kecil sehingga lemparannya tapi arah dan ini sudah semakin bagus nah ini kemajuan yang harus kita perbaiki semakin kita perbaiki semakin kita perbaiki sehingga kalau kita dalam memancing dalam ini sudah betul baru target ikannya bisa kita arah kalau sekarang saya terus terang tidak akan menargetkan dapat ikan dapat apa tidak yang penting bisa melimpar dengan betul bisa memasang upan dengan bagus kemudian ya itu sudah cukup menyenangkan Oke kita tunggu saja sambil santai saya pakai payung sehingga tidak begitu panas lumayan kita lihat kiri-kanan pemandangan pantai ini tanpa santai gubuk dowo namanya demikian indah ada beberapa teman atau rekan memancing itu tadi dari Jakarta itu mas yang pakai kaos pakai topi ini terdekat ini adalah dari Jakarta yang di sebelah sana itu ada mas saya kurang tahu tapi ternyata komunitas di apa di gubuk dowo tadi ternyata bagus Mbak Londo ternyata saya datang langsung diberi Pak ini di bawah ini di bawah sampai itu apa tadi saya nggak mempersiapkan pralon dan sebagainya langsung ini Pak dipakai Pak nah silahkan itu pralon itu di dari Mbak dowo kemudian ada juga diberi kemudahan itu nah dikasih apa minuman aqua dan lain sebagainya dan orangnya welcome sekali Mbak dowo ternyata ramah sekali enak jatuh ngobrol dan kemudian diberi penilaian untuk kait dengan alat pancingnya terkait dengan apa cara memasang talinya tadi ada masukan-masukan yang saya lupa untuk merekamnya nah ini mungkin dengan ikut sering berkumpul dengan komunitas-komunitas mancing pasti akan diperbaiki ya mudah-mudahan saja namanya hobi ya namanya hobi ya itulah seperti itulah menyenangkan nah itu dia pesawatnya hehehe itu karena disini ada landasan pasu pesawat lapung entah sudah berapa puluh kali tadi lewat saya lupa merekam indah sekali pemandangannya menyenangkan dan ya manting sebagai telingan salah satu yang paling menyenangkan adalah menikmati suasana yang berbeda dari hari-hari biasa lihat awalnya demikian indah kemudian lihatlah ah demikian indahnya hebat sekali teras sekali dan menyenangkan sekali di suasana pantai yang demikian asri demikian ah ini saya tidak bisa menggambarkan keagungan yang maha kuasa terlihat sekali di semua ini benar-benar kita harus bersyukur negeri kita alam kita demikian cantik demikian elok demikian indah harus kita jaga harus kita rawat harus kita pertahankan untuk kemakmuran kemajuan dan demi tidak hanya kita sendiri anak cucu kita juga harus kita perhidupkan jadi mari kita bersama-sama menjaga merawat alam kita yang yang demikian indah yang demikian cantik yang demikian tidak bisa digambarkan dengan kata-kata ini semua adalah karunia yang maha kuasa bagi kita semua lihat pesawatnya sudah kembali lagi balik lagi haha hiburan lagi yang lainnya nonton pesawat bersliweran nah kita itu pesawatnya baru ke arah kita disini banyak sekali kepiting tadi saya sempat ngobrol-ngobrol dengan nelayan-nelayan ternyata penghasilan nelayan hebat ya tapi hanya sayang tidak bisa setiap hari jadi kadang semalam penghasilannya bisa mencapai 3 juta dengan kapal yang yang sedemikiannya ini lihat pesawatnya ya haha hiburan tersendiri kita nonton pesawat terbang terbang rendah pesawat tapung yang cantik sekali itu dia haha sambil mancing sambil hahaha inilah suasana libur yang cukup menyenangkan hari Sabtu liburan dengan hahaha meskipun mancingnya sudah bergeser tapi terus terang saya benar-benar menikmati keindahan keindahan liburan kali ini ombaknya cerahnya langitnya suasananya demikian menyenangkan ada pesawat pendek sekali hahaha silahkan keharian berkomentar apa tapi saya benar-benar menikmati suasana kawan tadi saya sempat ngobrol-ngobrol dengan beberapa nelayan berapa penghasilan melaut sehari katanya tadi ada mas-mas yang bilang kedua melaut berangkat pagi sore jam 6 ulang tadi pagi jam 6 juga setelah dibawa ke TPI penghasilannya 3 juta potong untuk beli solarnya katanya 5 liter solar jadi 5 liter kalau kalikan 6.000 berarti hanya sekitar 30.000 untuk bahan bakarnya nah hanya itu tidak mungkin kadang juga sering dia cerita wah gak tiap hari mas dapetnya kayak gitu ini aja lagak rezeki dapet apa itu ikan apa gendong ikan ini nah itu dapet sampai 3 juta lebih nah sekali waktu sama sekali gak dapet sekali waktu dapet 750.000 artinya wow kalau di benar-benar dikembangkan potensi laut kita hebat sekali nelayan dengan kapal kecil ternyata hahaha ya memang diakjari bukan ya tidak diakjari pastikan sampai 3 juta semalam nah ini apa sesuatu yang tidak hebat potensi laut kita demikian kaya dan mereka berlautnya menggunakan kapal hanya pokoknya kalau dari pantai terlihat tidak akan sampai ke tengah jadi tetap mereka itu melautnya tetap bisa melihat pantai artinya tidak terlalu jauh apalagi kalau berani agak jauh pasti akan jauh lebih banyak lagi iklan yang bisa dibawa hahaha ini dia tadi goncang-goncang kayaknya kena ikan tapi saya agak 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 segan mengambilnya hahaha ya hahaha gak apa-apa semuanya baru baru lagi santai lihat tuh nelayan tuh mereka melautnya hanya di pinggir-pinggir lihat ada kapal ada kapal terlihat ya kapal kecil jauh hanya di situ itu misalnya hanya ada di pinggir hanya ada di pinggir dan di pinggir tidak bisa tidak berani karena memang kapalnya tidak memungkinkan itu sampai jarak jauh jadi hanya kapal dengan mesin tempel kecil seandainya dikembangkan dengan teknik kapalnya dipenai menggunakan kapal yang memang kalau kita lihat di apa National Geographic itu kapalnya ada sensor dimana ada ikan terlihat apa itu tunawik itu terlihat sekali dimana ada sekumpulan ikan dimana ada ikan mereka langsung bisa mendeteksi ada sensor ada GPS nya yang bisa digunakan untuk itu nah sementara nelayan kita menggunakan tampan kecil tanpa ada teknologi teknologinya hanya mesin tempel kemudian cara-caranya juga apa menggunakan pansing yang manual yang tradisional sehingga ya hasilnya masih belum bisa optimal nah mudah-mudahan lah bisa dikembangkan pemerintah bisa memberikan perhatian yang lebih terhadap nelayan kita sehingga mereka bisa benar-benar bisa mengoptimalkan penghasilannya tidak hanya dicuri oleh nelayan-nelayan asing ini saya tadi sempat ngobrol panjang lebar dengan sambil makan sambil duduk sambil ngobrol dengan pak nelayan-pak nelayan itu dan ternyata nelayan di kisaran katakan di pantai Depok ternyata tidak hanya dari orang lokal Depok bukan lokal Banto ternyata dari jauh ada dari Madura ada yang dari pantai utara nah mereka datang ke sini nggak apa-apa itu mereka setelah tetap saudara kita bangsa kita dan welcome sekali kita ngobrol-ngobrol enak sekali tadi saya sampai terharu ngobrol sambil makan makan soto plus teh yang aneh karena dengan menggunakan gula menggunakan gula batu yang apa ditelupkan ke dalam itu ternyata memang anak dan sedap sekali oke kawan sudah nggak kerasa 2 jam saya sudah berada di pantai ini ini belum ada hasil tapi hasil yang paling utama adalah rasa senang rasa nyaman rasa bisa mensyukuri nikmat yang maha kuasa betapa indahnya karunianya terhadap bangsa dan negeri kita demikian indahnya demikian benar-benar menakjubkan ini yang benar-benar kita syukuri itu adalah sesuatu yang yang hari ini terdapat dari pelajaran memasing hari ini yang penting terselamatkan bisa pulang ke arah mobil lihat jendal saya heehoh heehoh ini dia kembali ke zaman perbah yang penting tidak kena panas Ini di bawahnya saya nemu potongan triplek Kemudian yang satunya nemu potongan Itu saya pakai untuk sendal darurat Perjuangan yang keras Untuk bisa sampai ke gubuk dowo Dengan sepatu atau sendal Ala apa ini ya? Ala primitif Jauh lebih primitif dari orang primitif Inilah Alhamdulillah Sudah mendekati gubuk dowo Posko Pemancing sendal di pantai seratan ini Ini sesuatu pengalaman yang amat sangat menyenangkan Hari di Allah Itu terdapatnya dari pemancing Terima kasih telah menonton!